Suatu saat, si miskin dan si kaya ini akan sakit, Pak. Akan sakit dan tak berdaya. Di saat itu pula, mereka akan memerlukan fasilitas negara, Bang, yang optimal. Iya kan, Bang? Semua orang, Bang. Tetapi sudah terlambat, Bang. Dia sudah terlambat cuci darah. Kalau sudah terlambat cuci darah, itu akan pekayangan. Kalau sudah terkena COVID, kerentanan terhadap COVID, itu pasien injal itu memiliki kerentanan yang lebih tinggi daripada pasien-pasien lainnya, Bang. Karena mereka ini, satu sisi harus cuci darah, jadi tingkat kematiannya itu lebih tinggi. Untuk kasus saat ini, terjadi penurunan semenjak surat edaran itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun terlambat, tapi kita bersyukur. Halo, orang-orang baik. Oke, kita ketemu lagi di Kenal Pod. Kanal Podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini ada orang yang tidak terpinggirkan, dia justru dari tengah-tengah. Karena dia dari Samosir. Samosir itu kalau kamu lihat di Petak, di Danau Toba, ada pulau di tengah namanya Samosir. Nah, kita hari ini bukan sama pulau, tapi sama satu manusia yang namanya Om Tony. Ya kan, Tony Samosir. Nah, hello, Om Tony. Halo Bang Aris, apa kabar, Bang? Kabar baik. Sehat? Karena lagi kurang sehat. Aku 20 hari di penjara, gue. Isoman, isoman. Aku dirawat sih, Bang. Aku dirawat, karena aku punya comorbid, kan, Bang? Aku minta dirawat, walau ke jalannya ringan. Ke jalannya ringan, ya? Comorbid itu apa sih? Comorbid itu penyakit penyerta, Bang. Aku ini pasien gagal ginjal kronis, yang sejak tahun 2009 itu cuci darah sampai 2016, Bang. 2016, aku melakukan transplantasi ginjal. Cangkok ginjal, nama populernya. Di Indonesia, dan sampai sekarang, Bang. Karena punya penyakit penyerta itu, tingkat kerawanan, apa namanya, tingkat kerawanan penyakit nanti akan makin bertambah, makanya aku dianjurkan dokter untuk dirawat selama 20 hari, Bang. Selama perawatan, selama pemenjaraan atau isoman ini, cuci darah tetap jalan? Kalau aku sudah tidak cuci darah lagi, Bang. Karena sudah tidak cuci darah. Ginjalku sekarang tiga, Bang. Tiga, ya? Tiga sekarang. Dua yang rusak, sewak. Satu yang bagus. Ginjal orang. Rencana nambah sampai berapa? Kenapa, Bang? Rencana nambah ginjal berapa? Jangan nambah lah, Bang. Ini aja sampai seumur hidup, Bang. Walaupun punya potensi untuk nambah. Bisa saja. Namun seumur hidup ini aja lah, Bang. Capek kali, Bang. Tapi kamu nggak boleh, ini ya, Om Tony, ya? Nggak boleh capek-capek, ya? Bukan nggak capek sih, Bang. Silakan saja. Orang capek itu pasti butuh istirahat. Seperti itu pada intinya, Bang. Kalau capek sih, nggak juga. Nggak tetap aja aktivitas normal, Bang. Seperti orang normal biasa. Bisa nyangkol, bisa main futsal. Asal nggak ketendang aja tuh, Bang. Ginjal yang baru, Bang. Iya, iya, iya. Oke. Orang-orang manusia-manusia baik. Kita dikenalpot kali ini. Kita akan ngobrol sama Om Tony ini. Bukan soal ginjal. Ini mungkin juga soal ginjal. Tapi soal bagaimana sulitnya para pasien atau komunitas pasien pengidap atau manusia-manusia yang mengidap gagal ginjal, ya? Saya sebutnya kayak gitu, ya? Di tengah pandemi ini. Ada sejumlah praktek penanganan pandemi yang menimbulkan konsekuensi bagi komunitas pencuci darah atau yang mengidap apa, gangguan pada ginjalnya. Nah, Om Tony ini disebutnya apa? Ketua Koordinator Direktur Presiden atau Sekjen. Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Bang. Bentuknya kita perkumpulan. Jadi, Om Tony Samosir ini adalah Ketua Komunitas Pencuci Darah Pasien Cuci Darah Indonesia. Pasien Cuci Darah Indonesia. Indonesia. Salah satu karyanya yang juga mungkin Anda pernah tahu adalah Om Tony dan komunitasnya itu pernah mengajukan judicial review terkait kebijakan naiknya biaya BPJS. Dan waktu itu yang pertama menang tapi pas yang kedua kalah. Ya, hitung-hitung seriklah ya. Satu sama sama pemerintah. Ya kan? Gitu. Oke. Om Tony sekarang gimana? Apa aja masalahnya? Kan komunitas Cuci Darah ini harus ke rumah sakit kan? Nggak bisa cuci darah sendiri pakai sabun colek gitu kan nggak bisa. Ya kan? Nah, sementara di rumah sakit ini ada banyak aturan-aturan baru kan prakteknya maupun kebijakannya kebijakannya maupun dalam prakteknya. Bisa cerita nggak gimana tuh masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas Cuci Darah ini? Iya. Sebenarnya kalau orang sudah saya menjelaskan dulu sedikit ya Bang ya kalau sudah orang gagal ginjal ada tiga modality namanya Bang terapi terapi bukan ginjal nah integrasinya adalah melakukan transplantasi ginjal ya itu saya yang melakukan saat ini atau cuci darah melalui mesin ini dia biasanya seminggu dua sampai tiga kali Bang ke rumah sakit di rumah sakit ya atau melakukan peritoneal dialisis atau cuci darah perut itu mandiri Bang dilakukan di rumah tanpa harus ke rumah sakit mereka oke dengan situasi pandemi ini apa yang jadi masalah sekarang oke situasi pandemi ini adalah yang kita temuin pada pada saat awal ya meskipun sekarang sudah ada penurunan tetapi tidak menghilangkan khususnya di masa pandemi COVID itu Bang permasalahan yang kita temuin itu sangat jamak ya Bang ya di awal kondisi pandemi itu beberapa rumah sakit aja Bang yang mempunyai fasilitas layanan isolasi bagi pasien yang terkena COVID ya pasien-pasien cuci darah oke jadi pasien cuci darah yang terkena COVID ini Bang kebanyakan ya ini temuan kita catatan kita ini tidak dilakukan cuci darah Bang gitu padahal kalau pasien gagal ginjal hidupnya dari hari ke hari ya tergantung pada cuci darah itu Bang kalau gak cuci darah itu kenapa kenapa sampai kejadian gak cuci darah mereka sudah ke rumah sakit tapi gak cuci darah kenapa itu ya karena tidak ada fasilitas layanan untuk ruang isolasi khusus bagi pasien cuci darah yang terkena COVID Bang gak ada fasilitasnya gak ada layanannya tapi kalau misalnya pasien cuci darah yang tidak kena COVID masih dapat pelayanan pasien cuci darah yang tidak terkena COVID tentu masih dapat pelayanan itu gak masalah rumah sakit masih tidak membatasi diri rumah sakit tentu ada beberapa perubahan protokol kesehatan ya Bang ya contohnya mereka wajib masker yang dulunya pakai pendamping gak boleh pakai pendamping lagi yang umum lah itu ya tetapi persoalan kalau tidak ada COVID tidak ada masalah kalau untuk itu Bang tapi kalau ada COVID bagi si justru itu bermasalah kalau ada COVID yang menghinggap di pasien cuci darah rumah sakit tidak punya pelayanan khusus pelayanan khusus nah kebanyakan dan itu dikasih treatmentnya treatment biasa treatmentnya kita disuruh isoman Bang 2 minggu bagaimana mungkin mereka isoman tanpa cuci darah Bang ya matilah mereka udah berapa banyak yang meninggal sangat banyak tapi kita belum punya catatan itu Bang karena itu datanya sangat ini ya kamu bisa sebut gak nama yang kamu kamu bisa sebut gak nama yang kamu kenal siapa teman-teman kita Bang ya gak perlu sebut biasanya di rumah sakit mana tapi kamu sebut nama-namanya jantar rumah sakitnya mana kalau kita sebut disini ya wah tuh saya lupa ya namanya ya karena banyak yang kita advokasi tapi itu banyak karena kita jumlahnya Bang ratusan Bang bayangin abang ya satu rumah sakit itu satu rumah sakit itu lockdown Bang gak cuci darah mereka itu ada di Sukabumi di Jawa Barat di Makassar termasuk itu rumah sakitnya jadi rumah sakitnya yang lockdown tidak mau membuka pelayanan iya karena fasilitasnya minim begitu artinya ada pasien yang terkonfirmasi covid ya kan ada perawatnya terkonfirmasi lagi ya pelayanan cuci darahnya itu gak dilayanin sampai 14 hari atau seminggu berarti ini varian baru ya jadi ada rumah sakit yang menutup diri karena memang ada ada masalah covid yang gak ada urusannya sama cuci darah tapi mereka menutup menutup diri tidak memberikan pelayanan ada juga rumah sakit yang tidak mau menerima pasien cuci darah yang terkena covid dan meminta mereka isoman isolasi mandiri sementara kalau isolasi mandiri tidak ada cuci darah dan akhir akibatnya mereka jadi gagal ginjal total dan meninggal iya jadi ibaratnya begini bang kita itu karena ginjal kita bisa kencing bang satu sisi kita butuh makan dan minum bayangin aja bang dua minggu gak kencing tapi makan dan minum kita kayak udah sapi gelondongan bang manusia gelondongan semuanya gemuk paru-paru kerendam dan sesak nafas akhirnya menimbulkan kematian dan itu banyak terjadi tapi persoalan yang muncul adalah bang pasien-pasien ini enggan untuk melaporkan karena mereka takut itu satu ya kita sudah sudah kenapa mereka takut kenapa mereka takut mereka takut tidak terlayani lagi gitu diusir takut diintimidasi seperti itu ya bang yang terjadi ya kalau kita wawancara kita sudah bilang bahwa ini aman kita akan memberikan perlindungan tetapi mereka enggan bahkan ada yang sebulan tidak cuci darah itu sampai masuk ICU yang akhirnya juga meninggal seperti itu kasus-kasus di Jambi juga banyak gitu ya dan mereka sudah lapor ke DPRD-nya DPRD-nya sudah membuat siaran pers juga tetapi ya tetap aja tidak apa tidak maksimal gitu untuk pelayanannya dan sampai hari ini di Instagram kita juga masih ada pelaporan mereka tidak dilayani cuci darah karena terinfeksi COVID ya selain soal takut apa lagi mereka takut yang pasti mereka takut terusir yang kedua mereka takut tidak terlayani dengan baik ya karena mereka melaporkan akhirnya mereka tidak terlayani dengan baik tertekan karena bagaimanapun mereka hidupnya itu lewat cuci darah seperti itu bang saya bisa merasakan dari 2009 sampai 2016 saya juga melakukan cuci darah melakukan advokasi di tempat cuci darah saya ya tapi untungnya kita bisa berbicara karena ini kepentingan antara kita dengan pihak manajemen tentunya ya tidak ada terlibat dengan para karyawan atau para pelayanan kesehatan yang lainnya karena ini terkait dengan hak apa yang kita dapatkan di pelayanan kesehatan seperti itu bang Om Tony sudah menyampaikan belum masalah ini ke pemerintah ke dinas atau ke kementerian tertentu atau ke BNPB ke Satgas COVID saya sudah memberikan surat bang ke kementerian kesehatan bang tapi kami itu tidak pernah dapat balasan kami minta audiensi terkait itu kami tidak pernah mendapat balasan surat tapi kalau misalnya kayaknya lebih enak berdoa sama Tuhan gitu bang daripada kirim surat kirim surat ke Tuhan ya iya sama yang yang seharusnya melindungi masyarakatnya kadang kami punya kesedihan tersendiri melihat teman-teman kami meninggal dan pada akhirnya beberapa minggu yang lalu tempatnya kalau nggak salah Februari atau Maret baru apa namanya kementerian kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait yang pasien-pasien COVID yang memerlukan layanan hemodialisa cuci darah tetap mendapatkan layanan bang meskipun mereka penderita COVID sesuai peraturan dan ketatuan yang berlaku artinya begini bang kok sampai tega lama banget suratnya kok corona mau ulang tahun kok baru ngeluarin surat edaran bang begitu padahal berita itu muncul dari berita menderita jadi sebelum surat itu muncul udah banyak yang meninggal ya gara-gara belum munculnya aturan itu ya itu yang disebutkan oleh profiku bang bahwa sumbangsi pasien gagal ginjal yang terkena COVID itu tinggi bang iya iya apa 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 yang dia bilang profiku bilang apa saya saya harus baca media lagi bang pada saat itu untuk penyumbang apa namanya kerentanan terhadap COVID itu pasien ginjal itu memiliki kerentanan yang lebih tinggi daripada pasien-pasien lainnya bang karena mereka ini satu sisi harus cuci darah jadi tingkat kematiannya itu lebih tinggi sebenarnya kalau mereka terkena COVID ini yang terjadi bang kenapa sih bang karena satu ya bang ya mereka tidak bisa isoman mereka harus ke fasilitas layanan kesehatan 2-3 minggu sekali artinya kalau mereka mereka ini pasien-pasien cuci darah ini rentan tertular rentan menularkan di kluster keluarga bang kalau mereka sudah tertular efek sampingnya apa kalau rumah sakitnya tidak mempunyai layanan mereka tidak bisa cuci darah ini kayak teman saya sendiri bang di Jakarta itu di Jakarta 4 rumah sakit menolak 4 rumah sakit menolak 1 rumah sakit RSUP 1 rumah sakit RSUD 2 rumah sakit swasta ini sebelum ada surat edaran dari menteri ya itu sebelum ada surat edaran dari menteri akhirnya tapi dia akhirnya di rumah sakit terakhir dia diterima tetapi sudah terlambat bang dia sudah terlambat cuci darah kalau sudah terlambat cuci darah itu akan kepayahan kalau sudah terkena COVID iya 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 bang penderita gagal ginjal itu bang saya mau menjelaskan sedikit pak Aris saya potong selamat selamat jumlah penderita gagal ginjal itu bang itu di tahun 2019 ya terakhir dari laporan dari Indonesia Rena Registry pasien aktif itu ada 185 ribu bang orang pasien barunya ada 69 ribu orang bang bayangin kalau pasien-pasien ini terinfeksi COVID saya gak minta setengahnya deh bang seperempatnya aja terjadi kekacauan seperti itu nah sekarang saya mau tanya gini Om Tony setelah surat edaran dari Menteri Kesehatan keluar itu signifikan gak mendorong perubahan pelayanan rumah sakit terhadap pasien cuci darah untuk bisa dapat tetap pelayanan cuci darah ketika mereka mengidap COVID iya memang waktu awal-awal COVID itu kan begini yang tragisnya itu mereka meninggal bukan karena COVID karena memang hasil tes webnya itu negatif tapi ini kan baru dugaan tetapi mereka meninggal karena tidak mendapat layanan cuci darah karena terbatasnya tadi akses layanan iya kan yang sampai detik ini kita masih menjumpai minimnya fasilitas itu bang ya walaupun sudah meningkat tapi tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada ya jumlah kasus itu menurun bang untuk laporan ya tetapi ada kerja yang melapor seperti itu bang kita juga mendapatkan laporan itu tapi sudah semakin baiklah semenjak munculnya surat edaran itu yang kita sayangkan kan terlapat lama sekali kayak China gitu bang ketika mereka pandemi COVID apa yang dilakukan kepada pasien cuci darah enggak pasien cuci darah ini yang paling rentan terkena mereka ini bisa jadi biang abang tahu ya biang gimana biang tular menularkan karena mereka dua kali sampai tiga kali seminggu ke rumah sakit kalau tenaga medis kena COVID bang mereka cukup isolasi mandiri di rumah selama dua minggu atau mereka dirawat beres bang mereka sembuh dan mempunyai imunitas kalau pasien cuci darah ini terkena bang mereka mana bisa isoman mereka harus masuk ke tempat cuci darah mereka harus ketemu keluarga kalau enggak ada layanan fasilitas dan ini akan lebih memperolehkan lagi seperti itu tetapi untuk kasus saat ini terjadi penurunan semenjak surat edaran itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan walaupun terlambat tapi kita bersyukur adanya niat baik tapi apakah perubahan itu terjadi salah merata atau hanya di kota-kota besar di daerah juga masih belum paham surat-surat itu untuk kota besar sih cenderung aman ya bang karena mereka memahamin akan pentingnya ruang isolasi khusus bagi pasien cuci darah ini bang itu yang kita minta kita yang terpinggirkan ini jangan sampai artinya pemerintah menutup mata untuk yang di daerah ini masih ada laporan-laporan kecil tapi kami terus meminta kronologis agar kami bisa menyampaikan itu kepada pihak yang terkait termasuk perhimpunan dokter penanggung jawabnya siapa di sana rumah sakitnya siapa yang kami bisa menghubungi langsung ini kan kami juga baru kehilangan tim advokasi kami bang ketua advokasi kami karena covid juga bang yang dirawat seperti itu jadi memang kami terpukul karena covid ini dan saya kira kita harus segera berbenah diri gitu bang untuk pandang-pandang vaksinasi dan segala bentuk lainnya terus ada gak rencana bagaimana meminta pertanggung jawaban atau bagaimana ke depan dengan masa-masa sebelum surat edaran itu keluar sebelum surat edaran itu keluar kan banyak yang meninggal nah apa rencananya ada rencana minta Komnas HAM atau ombudsman melakukan pemeriksaan kan gak perlu menunggu surat edaran kan untuk penanganan-penanganan seperti itu iya sebenarnya kita sudah melakukan rapat dengan para pengurus pusat bahwa harus ada perlawanan memang seperti itu harus ada aduan ya harus ada audiensi namun kami meminta memang pada Kementerian Kesehatan terus berikan surat agar persoalan-persoalan pasien cuci darah itu bisa kita selesaikan bersama namun belum bersambut begitu bang surat kami belum berbalas tetapi kesulitan yang kami hadapin adalah pasien-pasien ini bang takut mereka bang iya karena mereka lagi fokus sama penanganan kesehatan ya kan betul mereka tergantung gitu bang kalau orang tergantung gimana sih bang gue takut diusir kalau nanti aku diusir aku harus kemana apalagi di tempat satu daerah itu cuma satu layanan kesehatan kita sudah jelaskan bahwa ini agar ada perbaikan layanan gitu karena bang suatu saat si miskin dan si kaya ini akan sakit bang ya akan sakit dan tak berdaya ya di saat itu pula ya mereka akan memerlukan fasilitas negara bang yang optimal iya kan bang semua orang bang maupun pejabat pejabat kalau sudah gagal ginjal kalau sudah gagal hati misalnya lah gagal hati ya atau mereka butuh transplantasi jantung misalnya yang di Indonesia belum mampu mereka keluar negeri artinya apa bahwa mereka sebenarnya punya keinginan dan harapan bahwa Indonesia juga harusnya mampu mempunyai layanan kesehatan yang optimal makanya saya bilang kesehatan ini bukan hanya butuh untuk kami tapi untuk semua masyarakat di Indonesia bang agar apa agar semua masyarakat agar semua masyarakat mendapat pelayanan optimal kalau masyarakatnya sehat negaranya kuat jadi ini yang harus dengarkan karena potensi gagal ginjal ini bukan hanya kami pejabat juga bisa kena semua orang bisa kena yang di atas bisa kena siapapun nantinya kalau sudah kena di saat yang sama mereka akan berpikir kenapa waktu saya dulu menjabat tidak membuat peraturan peraturan ya agar layanan kesehatan itu bekerja di optimal lagi ya karena cuci itu bukan hanya kami ya bang ya dokter juga ada dokter juga konsul sama saya seperti itu bang untuk bagaimana caranya untuk transplantasi ginjal memelihara kesehatannya seperti itu bang Aris baik abang Tony Samosir yang selalu berapi-api saya gak pernah ngobrol sama dia gak pernah berapi-api selalu semangat dan beruntunglah komunitas cuci darah Indonesia yang punya ketua seperti om Tony Samosir ini orang-orang yang baik dari ngobrol dengan om Tony Samosir ini kita bisa ngambil satu kita bisa menemukan mungkin Anda belum tahu atau mungkin Anda sudah tahu tapi ingin saya tegaskan bahwa ternyata dalam setahun yang lalu sejak setahun yang lalu sebelum sampai dirayakan covid di Indonesia yang sudah satu tahun akhirnya dirayakan kemarin di awal Februari atau Maret di masa-masa itu ternyata banyak banyak orang terutama dari komunitas cuci darah yang menghadapi dilema-dilema yang luar biasa dilemanya dimana karena mereka harus menjalani cuci darah yang rutin seminggu dua kali atau tiga kali dan ada satu jenis cuci darah yang harus dilakukan di rumah sakit tidak bisa dilakukan di warung kopi atau di rumah sendiri jadi memang harus ada standar-standar medik atau klinis yang harus dijalani tapi ketika dia harus ke rumah sakit dan si komunitas atau pasien cuci darah itu juga mengidap covid itu adalah dua ada sistem atau ada standar pelayanan yang berbeda jadi kalau orang covid rumah sakit mengatakan anda sebaiknya isoman isolasi mandiri padahal mereka butuh ke rumah sakit yang satu penyakitnya covidnya diminta untuk isoman mengisolasi diri yang satu lagi ginjalnya harus di treatment seminggu dua kali di rumah sakit nah kalau rumah sakitnya tidak mau terima diusir maka mereka tidak bisa dapat fasilitas cuci darah akhirnya apa karena mereka diminta bertarung melawan covidnya tanpa dapat pelayanan cuci darah banyak dari mereka yang meninggal sudah tau kak anda dan inilah ceritanya dari om Tony Samosir untungnya beberapa waktu yang lalu baru-baru ini menteri kesehatan mengeluarkan surat edaran yang meminta rumah sakit untuk tetap menerima dan membuka layanan khusus bagi pasien covid yang juga cuci darah dan ini hanya baru belakangan saja tetapi untuk yang sudah berlalu yang beberapa orang puluhan orang barangkali di berbagai tempat pertanggung jawabannya seperti apa kemana komnas ham kemana kementerian kesehatan kemana itu ombudsman sebaiknya mereka harus memanggil om Tony dan kawan-kawan untuk mendengarkan cerita ini penderitaan ini kesalahan ini tidak bisa hanya diperbaiki dengan surat edaran seorang menteri apalagi setelah menterinya diganti kenapa di menteri yang dulu yang siapa itu mister terawan tidak pernah mengeluarkan surat ini adakah ini pengabayan adakah ini kesengajaan apa pendapat anda silahkan tulis di komentar di video di bawah ini orang-orang yang baik kita akan ketemu di kenal pod berikutnya kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan sampai ketemu lagi terima kasih amtani selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih